Intro Rizky Febian laporkan Teddy Karena kejanggalan meninggalnya ibundanya Kabit Humas Polda Jawa Barat Kompesab Toy Langga Membeberkan alasan penyanyi Rizky Febian Melaporkan kejanggalan meninggalnya sang ibunda Lina Zubaida Saudara Rizky menyampaikan adanya kejurigaan meninggalnya Sang ibunda secara tidak wajar Almarhumah Ibu Lina Bahwa kejurigaan itu adanya luka lebam di tubuh almarhumah Pungkap Sabto Meski begitu Sabto mengatakan tidak ada pihak telapor pada kasus tersebut Belum ada telapor jadi baru melapor adanya kejanggalan Dari meninggalnya almarhumah kata L Langga Sementara itu ayah Rizky Febian komedian Sule mengaku belum mendengar kabar pelaporan tersebut Orang tahu kalau itu kan sudah dari keluarga dan anak-anaknya Kalau saya kan orang tua belum mau komentar deh ya Makasih kata Sule saat dihubungi Rizky Febian merupakan anak sulung dari pernikahan Sule dengan Lina pada 2018 lalu Sule dan Lina telah bercerai Untuk diketahui Rizky Febian melaporkan terkait kejanggalan meninggalnya Lina Zubaida ke Polestas Bandung pada Senin 6 Januari 2020 Sebelumnya telah dikabarkan Lina meninggal dunia di Bandung Jawa Barat pada Sabtu 4 Januari 2020 pada pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Bukan Barat Lina disebut pingsan setelah menjalankan salat subuh dia langsung dilarikan ke rumah sakit Al-Islam Bandung Namun dokter menyatakan Lina sudah meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit Suami dari mendiang Lina Teddy mengatakan penyebab meninggalnya Lina karena asam lambung Jadi asam lambungnya naik jadi sesak napas ucap Teddy Teddy juga membantah kabar yang menyebut penyebab meninggalnya Lina ialah serangan jantung Kalau serangan jantung jantungnya kemarin udah di USG Itu semua bersih gak ada flag gak ada apa-apa ucap Teddy Lalu bagaimana buat kalian guys terkait pelaporan ini Juga terkait kecerigaan pada si Teddy Mari simak kabar-kabar berikutnya Tapi jangan lupa like, komentar di bawah dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton